selamat pagi anak-anak apa kabar kalian hari ini selamat pagi ibu guru kabar kami baik ibu kami siap menerima pelajaran dari ibu hari ini wah ibu sangat senang sekali mendengarnya baiklah kalau gitu sekarang kita akan memulai pelajaran kita ya pagi hari ini eh eh itu siapa sih kok tidur di kelas ya ampun Lucy masih pagi kamu udah tidur di kelas bangun gak Lucy dengerin ibu gak sih kok kamu tidur di kelas kayak gini ya ampun dia gak denger sama sekali ini anak keterlaluan banget ya bangun gak kamu ya ampun apaan sih ibu berisik banget masih pagi loh ini kenapa sih orang juga tidur ganggu aja nih ibu guru apa kamu bilang berisik ini di sekolah lalu sih kamu tuh tau gak sih ini udah mau pelajaran masa kamu tidur lihat tuh temen-temen kamu udah siap yaudah ya iya deh aku minta maaf ini aku salah aku tidur di kelas yuk kita mulai belajarnya oke anak-anak sebelum memulai pelajaran kemarin kan ibu udah kasih kalian tugas ayo dikumpul tugasnya cepetan keluarin semuanya baik bu guru aku sudah mengerjakan PR dari ibu guru dan aku suka sekali PR memang ibu guru ada kasih PR ya perasaan aku kemarin ibu gak ada kasih PR sih si Via ini ngadi-ngadi deh ibu guru juga kayaknya ibunya lupa deh gak ada tuh PR atau mungkin aku yang lupa ngerjain ya gak bodo amat lah kan cuma PR ayo anak-anak silahkan PRnya diletak di meja nanti kasihkan ke ibu ya oke Via kesini PR kamu wah bagus sekali kamu isi semua ya oh pinter banget yang lain gimana PRnya silahkan Lucy PR kamu mana emm anu bu PR ya emm aku lupa bu kayaknya aku belum kerjain deh eh aku udah kerjain tapi ketinggalan apa kamu bilang Lucy kamu bilang kamu gak kerjain terus kamu bilang ketinggalan juga yang betul yang mana sih lihat nih Via PRnya dibikin semua iya bu maaf aku lupa aku gak ngerjain kemarin aku begadang aku main handphone sampai malam makanya kamu itu kalau di kelas dengerin ibu guru jangan tidur mulu kamu itu ini kemarin ibu kasih tugas bukannya dibikin alasan lagi ketinggalan lah lupa lah gak bikin lah begadang lah main handphone lah yaudah deh bu jangan marah-marah mulu cuma PR aja Via tuh yang terlalu kerajinan banget sih apa kamu bilang cuma PR aja ibu guru kasih kalian PR itu untuk dikerjain kamu ngerti gak sih kamu kenapa sih bandel banget jadi anak pokoknya ibu gak mau tau besok kamu suruh orang tua kamu ke sekolah temui ibu loh loh kok jadi orang tua aku yaudah deh besok aku suruh ke sekolah baiklah anak-anak sekarang kita mulai pelajaran kita habis sia-sia waktu ibu selama 15 menit gara-gara urusin silusi ini sekarang kita akan belajar matematika keluarkan buku pelajaran kalian dan perhatikan ke depan dulu ya ibu akan menarangkan pelajaran sebentar ya ibu akan hapus dulu papan tulisnya hari ini kita akan belajar tentang perkalian jadi nanti ibu akan kasih soal nanti kalian jawab ya nah ini perkaliannya itu adalah 7x8 siapa yang tau 7x8 coba angkat tangannya lusi kamu dengerin ibu gak sih kamu kok main handphone 7x8 berapa cepetan kerjain di depan jawab 7x8 itu berapa jawab gak bisa jawabkan kamu anu bu 7x8 ya 7x8 berapa ya 1 1 5 10 7x8 berapa ya 7x8 35 35 apa bu 7x8 itu 52 52 7x8 kamu belajar dari mana lusi ibu gak pernah ngajarin kalian tentang 7x8 52 makanya kalau di kelas itu dengerin bangun dengerin tidak main handphone ini contoh ya anak-anak bagi yang lain kalian tuh harus mengerti harus dengerin ibu lihat tuh lusi 7x8 masa 52 aneh banget nah yang lain ada bisa jawab gak 7x8 itu berapa coba kamu via 7x8 itu 56 bu guru nah betul 7x8 itu 56 kamu denger tuh lusi 7x8 itu 56 lihat tuh via dia gak pake mikir dia udah di luar kepalanya hafal makanya kamu itu dengerin ibu kalau ngomong jangan main hp mulu nah sekarang udah bel istirahat anak-anak kalian boleh istirahat nanti kita sambung lagi pelajarannya ya silahkan yang mau ke kantin boleh ke perpustakaan juga boleh ke kelas juga boleh ibu pamit keluar dulu ya anak-anak baik bu guru hai lusi yuk kita ke kantin gak aku gak mau ikut sama kamu aku gak mau temenan sama kamu kamu puas kan aku dimarahin habis-habisan kok kamu aneh salahin aku kan kamu sendiri yang salah gak bikin PR ketiduran lagi ya ampun aneh yaudah aku pergi yaudah pergi kamu sana aku juga gak mau ikut sama kamu kamu lebay kamu keterlaluan kamu suka cari perhatian biar ibu guru sayang sama kamu terus ibu guru mau marahin aku eh yaudah deh aku keluar juga bosan aku disini hmm bosan banget bete banget sih aku pagi-pagi udah dimarahin kemana ya wah ada cika nih punya makanan enak nih dia aku gangguin ah hai cika bagiin gak makanan kamu cepat serahkan semua makanan kamu ke aku cepetan aku lapar nih kamu enak ya makannya sendiri-sendiri gak ngajak-ngajak lagi cepetan kasih ke aku eh anu lu sih jangan minta makanan aku aku gak punya lagi yang lain aku juga gak ada uang aku cuma bawa ini dari rumah kamu jangan minta dong nanti aku makan apa aku lapar banget nih aku gak mau tau pokoknya kasihin sekarang sama aku atau gak nanti pulang sekolah aku tungguin kamu di jalan kamu pilih yang mana kasihin atau gimana kamu jahat banget sih sama aku lu sih kenapa sih kamu kan aku juga mau makan yaudah ambil aja ini kamu jahat kamu tegas sama aku wah enak juga ya makanan kamu seger minumannya besok bawa lagi ya untuk aku ampun biasa aja dong mukanya kan aku cuma minta kan aku gak ngerampas kan aku minta terus kamu kasih aku makan kok kamu nangis sih habisnya kamu jahat banget itu kan punya aku kok kamu minta pokoknya aku akan bilang sama ibu guru kalau kamu jahatin aku eh kamu jangan gitu dong bilang sama ibu guru nanti aku kena hukum ini aja aku mau dipanggil orangtuaku masa kamu mau ikutan ngelaporin aku juga yaudah deh aku minta maaf aku janji gak bakalan gangguin kamu lagi yaudah aku maafin tapi kamu janji ya gak ganggu aku lagi kan aku si si Terima kasih.